Curhat, wanita habiskan 4 juta rupiah untuk kriasan pengantin, hasilnya malah mirip make-up saat pulang kerja. Salah satu hal yang perlu diurus sebelum pernikahan adalah MUA. Terlebih bagi wanita, make-up di hari pernikahan adalah sesuatu yang penting. Belum lama ini, seorang wanita membagikan curhatan setelah menghabiskan cukup banyak uang untuk mencoba make-up pernikahan. Melansir desan, wanita bernama Haley tersebut membagikan keluhan soal kriasan pengantin di media sosial TikTok. Pada unggahannya, calon pengantin wanita ini menulis jika ia sudah menghabiskan uang sebesar 300 dolar atau sekitar 4,3 juta rupiah. Saat itu, Haley ingin mencoba make-up lebih dulu sebelum hari pernikahan tiba. Namun, hasil yang ia dapatkan jauh dari ekspektasi. Lewat videonya, Haley menunjukkan make-up yang ia peroleh. MUA di salon yang dikunjungi Haley ternyata memilih warna foundation yang salah untuk kulit leher dan wajah. Tidak hanya itu, si MUA tidak memakai primer terlebih dahulu sehingga garis-garis di dekat hidung terlihat jelas. Haley sendiri sebenarnya memang ingin make-up yang natural tapi juga terlihat glamor. Sementara menurut warganet, make-up yang diterima Haley lebih terlihat seperti make-up seseorang yang kelelahan dan baru saja pulang kerja. Banyak pula yang sepakat jika harga 300 dolar tersebut terlalu mahal untuk mencoba riasan pengantin seperti yang didapatkan wanita ini. Meski begitu, Haley tidak menyerah begitu saja. Wanita ini akhirnya memutuskan untuk menelpon pemilik salon yang bersangkutan. Setelah itu, Haley pun diberi kesempatan untuk mencoba make-up lagi secara gratis dan mendapat hasil yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!